7. Pedang 3. Ruyung Jelit 8. Gerak tubuhnya enteng dan cepat, meskipun waktu itu sudah saatnya matahari terbit, namun orang lain Sukar melihat jelas gerakan tubuhnya, sekalipun dapat melihatnya juga akan sangsi mati sendiri yang kabur, karena Sukar dipercaya manusia bisa bergerak secepat ini. Dia mengerahkan segenap tenaganya untuk kelari, ia berharap sebelum Maobun Ki bangun tidur ia sudah berada kembali di sana. Apa yang dibicarakannya semalam dengan Toan Bok Hang Cheng masih menggelora dalam hatinya, sebab pembicaraan itu telah membangkitkan kenangan masa lalu dan membangkitkan kemurungannya selama berapa hari belakangan ini. Udara pagi sejuk bagaikan baru diguyur air, kota pada waktu pagi pun tampak semarak, inilah udara cerah yang sering dijumpai di daerah Kang Lam. Setelah melewati beberapa wuungan rumah, dia kembali ke rumah penginapan, ia memperhatikan sekeliling tempat itu, lalu melompat turun ke bawah, jendela kamarnya masih terbuka seperti waktu keluar tadi, segala sesuatunya tiada perubahan. Empat penjuru amat pening, siapapun tak akan mengira dia pernah meninggalkan tempat itu semalam. Ia tersenyum puas dan menyilanak masuk melalui jendela. Tapi setelah melihat keadaan di dalam ruangan, seketika ia terkesiap, cepat ia pegang kusen jendela dan melompat keluar pula. Kiranya terlihat olehnya ada sepasang kaki yang bersepatu terangkat tinggi-tinggi pada pembaringannya. Kusen jendela yang lama tak dibetulkan itu mengeluarkan bunyi gemercit ketika tertekan oleh tangannya. Oh, kau telah kembali suara teguran diiringi tertawa ringan bergema dalam kamar. Tiba-tiba jantung kobun berdebar keras, dengan cepat dia melayang turun. Tertampak bayangan orang berkelebat, sesosok tubuh muncul di depan jendela, dengan senyum dikulum orang itu berkata, Cepat masuk, di sini tiada orang lain, debaran jantung kobun merda kembali, sebab bayangan tubuh itu bukan orang yang dikhawatirkannya melainkan si Kling yang tiada kabar beritanya sejak berpisah di kota Heng Chiu dulu. Oh, rupanya saudara Sik juga datang sapanya kemudian sambil tersenyum. Dia segera melompat masuk ke dalam kamar, kemudian merapatkan jendela. Keadaan dalam kamar menjadi gelap, rupanya lilin yang dibiarkan menyala waktu pagi tadi kini sudah padam. Ia berpaling dan memandang sekejap ke arah Sikling, pikirnya, ketika ia datang tadi, lilin pasti masih terang, jelas pasti dia yang memadamkan. Anehnya dari mana dia tahu aku tinggal di sini? Apapula maksudnya datang kemari mencariku berpikir sampai di sini, dia lantas berkaya, baru saja aku berpergian hingga membuat saudara Sik menunggu lama, harap suka dimaafkan dia lantas mempersilahkan tamunya duduk, kemudian ia pun berduduk, terdengar suasana di kamar sebelah hening sekali, tampaknya maobun ki tertidur nyenyak. Sambil tersenyum Sikling duduk di kursi, lalu berkata, orang Kangowada yang biasa berpesiar di tengah malam, sungguh tak ku sangka saudara Sio mempunyai minat berbuat demikian. Sayang ku datang terlambat dan tak dapat menemani saudara Sio, air mukaku pun berubah hebat, mendadak ia melompat bangun sambil menatap Sikling lekat-lekat. Tapi setelah melihat sorot metu Sikling yang tenang, sedikit pun tidak bermaksud jahat, dia menghala napas panjang dan duduk kembali. Benar, aku Sio sudah ku ketahui hal ini takkan bisa mengelabui saudara Sik, ai, padahal saudara tak perlu mengelabui ku, 17 tahun yang lalu ia berhenti sebentar untuk menghala napas, kemudian melanjutkan, sebetulnya aku adalah teman karib. Ibumu, selama 17 tahun aku mengembara, tujuanku pun tak lain ingin mengetahui kabar berita tentang kalian, inginku ketahui apakah kalian selamat. Kini senang sekali dapat bertemu dengan dirimu yang sudah dewasa, mana tampan lagi, aku amat girang, ai, 17 tahun berlalu tanpa terasa, Kupikir ibumu juga tambah tua, bukan sinar matahari menembus lewat jendela, menyinari wajah jago pedang yang dulu termashur dalam dunia persilatan itu, usia yang tak kenal ampun, kenangan lama yang terlintas kembali, senyuman yang selalu menghiasi ujung bibirnya kini pun lenyap. Kobun turut berguman, rambut telah memutih titik ia mendongakan kepala, lalu melanjutkan, ya, ibu memang sudah bertambah tua, sebagian besar rambutnya memutih, pada hakikatnya hampir semuanya berubah, ai, waktu yang penuh kemurungan dan kesedihan, Satu tahun serasa sepuluh tahun, ucapan ini sering dikatakan oleh ibuku, Sikpaman Sik, benar juga ucapan itu pelahan Sikling mengangguk, Lebih baikkah sebut saudara Sik saja kepadaku selama ini hidupku seolah-olah sudah melupakan kenangan lama yang takkan kembali, namun mau tak mau aku harus memikirkannya kembali, saudara Cilik, baik dualkah ibumu. Bagaimanakah penghidupanmu selama ini Kobun tertunduk sambil termenung, tapi akhirnya dia mengatakan juga tempat dia meningkat dewasa, kemudian tambahnya, meski rambut ibuku telah putih, tapi badannya tetap sehat, ada kalanya beliau teringat pada teman lama dan ingin kemari menengotnya, Tapi titik aku tahu, aku tahu titik bisik Sikling sambil menghela nafas, seandainya aku jadi dia, aku pun takkan kembali, kemudian setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, tak heran dengan usiamu yang begini muda ternyata menguasai ilmu silat begitu lihai, Rupanya kau mendapat pendidikan beberapa ciampu yang termasuk renamanya pada seratus tahun yang lalu, ai, tujuh belas tahun sudah lampau. Waktu itu aku masih muda dan menganggap ilmu pedangku sangat hebat, siapa tahu tiga gebrakan pun aku tak mampu bertahan di bawah serangannya, Ia mendongakan kepala dan menatap wajah kobun, lalu melanjutkan, waktu itu bila ku tahu kedua orang itu bermaksud baik kepada ibumu, tentu aku takkan turun tangan merintanginya, kobun tertawa pedih, ibu pernah menceritakan kisah tersebut kepadaku, selalu kau sebut dirimu sebagai kobun, Apakah titik namaku yang sebenarnya adalah siusu, ibu yang memberikan nama itu kepadaku, sedang nama kobun tak lain cuma nama samaran saja, sikling menunduk dan berguman, siusu, siusu titik mendadak ia menengadah dan berkata lagi dengan suara lantang, Tahukah kau apa yang dimaksudkan ibumu waktu memberikan nama itu kepadamu? Metus siusu terbelalak lebar, memancarkan sinar setajam sembilu, adik cilik, sikling melanjutkan kata duanya, kau masih muda dan gagah, inilah masa jayamu, dengan kecerdasan dan ilmu silatmu sekarang tidak sulit untuk melakukan pekerjaan yang menggemparkan kolong langit, Tapi bila kau lebih menitik beratkan soal dendam kesumat, maka kau telah salah langkah, siusu berkerut kening, kemudian berkata dengan lantang, sakit hati ayah lebih dalam daripada samudera, Kalau tidak ku balas, apa artinya hidupku ini sebagai putranya sikling menghela nafas, ai, tapi tahukah kau bahwa musuhmu adalah pamanmu sendiri? Jika kau berbuat demikian apakah tindakan ini takkan menyedihkan hati ibumu siusu menghela nafas? Ia menunduk, sahutnya dengan suara rendah, paman sik, ibu bilang di kolong langit hanya engkau seorang merupakan sahabatnya yang paling memahami perasaannya, Sekarang aku baru tahu bahwa perkataan ibu memang betul, dia selalu merahasiakan peristiwa yang menimpa ayah, tujuannya adalah agar aku jangan membalas dendam Tapi titik ai, tiada rahasia yang bisa selalu tersimpan dengan rapat, akhirnya aku tahu juga tentang kematian mengenaskan yang menimpa mendiang ayahku, setelah mengetahui hal ini, apakah aku dapat tinggal diam? Sekalipun aku tahu tindakan ku ini akan melukai hati ibu, tapi dendam ayah tetap harus kutuntut balas, tiba-tiba sikling tertawa dingin, ajaknya, sungguh seorang anak yang berbakti, betul-betul anak yang berbakti setelah berhenti sebentar, tiba-tiba dia berbangkit dan menambahkan, dengan tersiksa ibumu memelihara dan membesarkan kau, Siapa sangka kau hanya tahu berbakti pada ayah kau bicara soal hidup sebagai anak manusia, padahal ayahmu itu HMM HMM kenapa dengan ayahku tanya siusu dengan marah? Ayahmu itu titik HMM, lebih baik tak ku bicarakan, jengek sikling Sejak kecil dia dibesarkan bersama dengan Mao Ping, cinta kasihnya begitu mendalam sehingga boleh dibilang merasuk tulang sum-sum, tapi akhirnya semua khayalan indahnya lenyap, tentu saja hal ini membuatnya dendam pada siutok Cuma saja dia adalah seorang lelaki sejati dan berjiwa besar, kendatipun rasa cemburu membakar hatinya, perasaan tersebut tak pernah dia perlihatkan pada wajahnya Sampai kini, rasa cemburu yang telah menumpuk selama belasan tahun baru bisa diutarakan keluar Mendengar ucapannya, tentu saja siusu gusar, kenapa dengan ayahku teriak siusu sambil mengebrak meja, dia adalah seorang pendekar gagah yang tewas di tangan manusia licik Paman sik, meski kau teman akrab ibu dan aku siusu menghormat padamu, tapi jika kau berani kurang hormat kepada ayahku, HMM, jangan menyesal jika aku akan bertindak kasar Bagus sekali, bagus sekali, seru sikling sambil tertawa dingin, ingin kulihat apa yang hendak kau lakukan Tapi sewaktu dia menungat kepala dan melihat sinar mati siusu yang penuh rasa benci dan kejam itu, tergerak hatinya, mendadak teringat kembali pada sepak terjang sius yang seng masa hidupnya dahulu Diam-diam dia menghela nafas dan urung bicara lagi, pikirnya, jangan dua dunia persilatan akan muncul seorang gembong iblis lagi Di pelahan dia berjalan ke pintu, tapi lantas membalik badan dan katanya lagi, kalau keputusanmu sudah bulat, aku pun tak akan banyak omong lagi, cukup asal kau tetap ingat pada budi kebaikan ibumu yang telah memelihara dan mendidikmu Hal ini sudah tentu, jawab siusu dingin Dilihatnya di atas meja ada cawan air teh, dia segera mengambilnya Sikling menjengek pula, kau tak perlu mengambil air teh lagi, aku hendak pergi, cuma aku ingin memberitahukan kepadamu Lain kali jika ingin berpergian malam, padamkan dulu lampu dan tutuplah jendela Coba kalau tadi aku tidak tidur di ranjangmu dan berpura dua mendengkur Nona mau yang berada di kamar sebelah mungkin sudah masuk ke sini melakukan pemeriksaan Diam-diam siusu malu hati, tapi di luar dia tetap bersikap dingin, terima kasih atas perhatianmu Kembali Sikling tertawa dingin, katanya lebih jauh, aku tidak membutuhkan rasa terima kasihmu Kau pun tak perlu berterima kasih padaku, hanya berapa patah kata itukah yang hendakkah sampaikan Masih ada satu hal lagi, lain kali jika ingin merahasiakan asal-usul sendiri, gunakanlah care yang lebih baik Kalau hanya mengaku sebagai anak saudagar kaya dari selatan, jelas jalan ini sukar ditempuh Sambil mengebaskan lengan baju pelahan dia berjalan menuju ke pintu kamar Tiba-tiba bayangan orang berkelebat, dengan wajah dingin siusu mengadang di hadapannya sambil menegur dengan suara tertahan Kalau bicara hendaknya bicaralah dengan jelas, jangan setengah dua dan lantas mau tinggal pergi titik hehehe Kalau ku katakan seluruhnya mungkin kau harus berterima kasih kepadaku, kata Sikling Siusu hanya mendengus Meski kau seorang yang pandai, kembali Sikling menyambung Orang lain pun tidak bodoh, lengco amau kau bisa mempunyai kedudukan seperti sekarang bukan diperoleh secara kebetulan Dengan usiamu yang masih muda, dan lagi baru kenal dengan Pat Bin Long Kun Oh Chihui Tapi segera memberi uang puluhan laksatahil, mustahil orang tidak curiga titik hektometer Memangnya mereka orang goblok semua, diam-diam siusu malihati pula Tapi di luar dia tetap berkata dengan ketus, kalau curiga lantas kenapa Sikling tertawa geli Pikirnya, kekerasan kepala orang ini betul-betul persis bapaknya Ia lantas menjawab, kalau sudah curiga, tentu diselidiki Anggota Tiki Sintiantui mereka tersebar di sepanjang sungai besar dan hampir di seluruh negeri Asal mereka mengiring orang untuk melakukan penyelidikan Miscaya akan segera diketahui kalau pengakuanmu sebagai anak saudagar kaya hanya bualan belaka Jantung siusu berdebar keras, keningnya berkerut dan termenung Terdengar Sikling berkata lagi, cuma sebelum anggota Sintian Kisu mereka sampai di tempat tujuan Lebih dulu mereka sudah mampus semua di tanganku, jadi kau pun tak perlu khawatir Setelah berhenti sejenak dan mendengus, lalu lanjutnya, aku berbuat demikian hanya demi ibumu Kau pun tak perlu berterima kasih kepada aku HMM, bila mengingat ayahmu itu biarpun tidak ku katakan juga kau tahu sendiri Mendadak siusu membentak dengan gusar, sudah tiga kali kau bantu diriku Di kemudian hari aku pasti membalas lima kali padamu Tapi bila perkataanmu masih tetap tidak menghormati ayahku Itu lain soalnya dan jangan salahkan aku Titik belum habis Dia berkata, tiba-tiba di luar pintu terdengar suara seorang tertawa genit Dan berkata, hei ada apa? Kenapa sepagi ini sudah marah-marah pada orang siusu dan si Kling terperanjat? Ketukan pintu segera terdengar, kemudian suara merdu itu berkumandang lagi Bolehkah aku masuk buru-buru siusu menyikir ke samping Sedangkan si Kling memburu ke depan pintu dan membukanya Katanya sambil tertawa, apakah nona Bun Kiang datang? Pagi benar sudah bangun Sudah siang, tidak pagi lagi jawab orang di luar pintu itu Menyusul tertawa merdu, sesosok bayangan berkelebat masuk ke dalam Begitu si Kling melihat siapa yang muncul Tanpa terasa ia menyurut mundur tiga langkah ke belakang Dan memandangi perempuan yang tinggi semampai dihadapannya dengan tertegun Siusu juga heran, pikirnya, aneh Kenapa dia bisa datang kemari Sementara itu perempuan tadi masih tertawa cekikikan Ia mengerling sekejap ke arah si Kling Lalu ia memandang siusu, katanya dengan tertawa Kau heran bukan yang muncul kenapa diriku dan bukan adik Bun Kiang Sambil tertawa ia menghampiri siusu, lalu menambahkan Coba kau lihat, mukamu sampai pucat karena marah Ada apa sih? Katakan padaku, siapa yang mempermainkanmu? Biar Tachi menghajarnya, sedapatnya siusu menenangkan diri Setelah berpikir sebentar, dengan tersenyum dia memberi hormat dan berkata Kukira siapa yang datang, tak taunya Pek Pohuiho Alim Siancu, Dewi Lim Setelah bertemu dengan wajah Dewi semalam, sungguh sukarku lupakan Aku merasa gembira sekali Pek Pohuiho Alim Kicing tertawa merdubagaikan suara keleningan Dia segera mencolek daik Bun dengan jarinya yang putih bersih Saudara Cilik, mulutmu sungguh manis sekali Begitu manisnya sampai Tachi hampir tak tahan Ucapan yang terakhir sengaja ditarik panjang seakan dua terlengket permen karat saja Siusu tersenyum, ucapnya Hanya mereka yang bermata buta saja tidak mengenal kecantikan Dewi Lim Ucapanku ini benar-benar keluar dari lubuk hatiku Bila Lim Siancu mengatakan aku hanya manis di bibir saja Sungguh membuat orang penasaran Pek Pohuiho Alim Kicing mengerling genit Kemudian tertawa cekikik Tachi sudah tua, gigi pun hampir rompong Masa masih kau katakan cantik? Cuma titik setelah membereskan rambutnya yang kusut dan menggoyang pinggul Dia melanjutkan, dalam dunia persilatan memang tak sedikit yang mengatakan Encimu ini cantik Aku selalu mengira mereka cuma menyanjung belaka Namun setelah mendengar ucapanmu sekarang Titik ia mencolek lagi pipi siusu Kemudian mengakhiri Aku sekarang baru rada percaya Tiba-tiba Sikling mendengus Tanpa berbicara dia berjalan keluar Mendadak terendus bau harum berkelebat lewat Tau-tau pek Pohuihoa sudah mengadang di hadapannya Dengan tangan kanan menuding Serunya dengan suara merdu Mengapa kau mendengus? Apa merasa jemuh padaku? Sorot matanya melewati wajah Sikling dan mengerling ke arah siusu Lalu katanya lagi Saudara cilik Beritahukan padaku apakah barusan kau sedang marah-marah padanya tergerak pikiran siusu Cepat ia memburu ke depan sembelari berkata Aha, ku lupa memperkenalkan dirimu kepada Lim Sian Chu Dia adalah Hihihi Tak perlu kau perkenalkan lagi Aku sudah tahu siapa dia Seru Lim Kicing Sudah lama ku dengar orang membicarakan seorang liulong kiam ke Jago pedang petualang Yang berasal dari Butong Pai dan bernama Sikling Kerjanya cuma luntang lantung kesana kemari Pekerjaan apapun tak dilakukan dan merupakan seorang manusia aneh Begitu mendengar nama Sikling Segera ku rasakan seperti sudah kenal Tapi tak ingat siapakah gerangannya setelah berhenti sebentar Ia melanjutkan Tapi setelah perjumpaan hari ini Hahaha, baru ku tahu pada belasan tahun berselang sudah pernah saling berjumpa di rumah maoto aku Waktu itu sepanjang hari dia selalu mengintil di belakang adik Mao Tadi aku mengira kalian sedang bertengkar Rupanya kalian adalah sahabat Cepat dia mundur selangkah dan tambahnya Kalau begitu, aku tak akan mengalangi dirimu lagi Selama berbicara Tek, pohui hoa selalu main metu dengan genit Setiap akhir katanya selalu ditarik panjang-panjang dengan nada agak gemetar Membuat orang yang mendengarnya jadi kesem-sem Tapi bagi pendengaran si Yusu Ucapannya itu membuat jantungnya berdepak pula Pikirnya, kiranya antara dia, Sikling Dengan ibu titik waktu dia memandang ke arah Sikling Kebetulan orang pun sedang memandangnya Keduanya sama timbul semacam perasaan yang hangat Kembali Sikling menghela nafas dan pelahan berjalan keluar Sepanjang hari luntang lantung kian kemari pekerjaan apapun tidak dilakukan selalu mengintil di belakang Semua perkataan ini tiada hentinya mengyang di telinganya Ia merasakan darah dalam tubuhnya bergolak Pikirnya, benarkah aku seorang manusia aneh dengan termangus Yusu Menyaksikan bayangan punggung Sikling yang kurus itu lenyap di balik pintu Kemudian sorot matanya baru beralih ke arah lain Tampak olehnya pek, pohui lo alim kicing sedang berjalan ke samping meja Memersihkan kursi dengan lengan bajunya Lalu berduduk Kemudian sambil mengerling keempat penjuru Katanya Seraya tertawa merdu Saudara Cilik, tutuplah pintu dan ambilkan air minum buah cici Pemanilah cici berbincang dua Pelbagai ingatan terkilas pula dalam benak Syusu Tiba-tiba tersembul senyuman pada ujung bibirnya Segera dia menutup pintu kamar Seraya berguman Entah bun ki sudah bangun belum? Jika dia sudah bangun pasti akan datang kemari Dia seakan dua sedang berguman dan ditujukan pada diri sendiri Padahal sengaja diperdengarkan kepada pek, pohui lo alim kicing Lim kicing tertawa Coba lihat kau Siang malam selalu teringat kepada bun ki melulu Apakah kau tahu pasti setelah bangun tidur Dia akan kemari Dan menyodorkan cawan teh yang kosong tadi ke tangan Syusu Sambil tersenyum pemuda itu menyambutnya Ya, bila bun ki bangun Dia pasti akan kemari Mungkin cuma kau saja yang berpikir demikian Orang lain belum tentu berpikir sama Kata lim kicing sambil mengerling genit dan tertawa Syusu tertegun Teh yang dituang ke cawan hampir tercecer Buru-buru ia berkata Lantas bagaimana menurut pendapat lim siang cuah Jangan lim siang cu terus menerus Lim kicing pura-pura mengomel Kalau kau panggil begitu lagi Apapun takanku beritahukan kepadamu Biar kau berpikir sendiri Habis kera bagaimana harus ku panggil dirimu Supaya kau mau memberitahukan sesuatu Padaku lim kicing mengerling genit Sambil tertawa merdu katanya Kau kau panggilku Tachi saja Dan aku ehem Aku pun memanggilmu sebagai saudara cilik Coba betapa bagusnya itu Terasa mesra Enak pula untuk menyebutnya Jauh berbeda bila kau sebut lim siang ju segala Dia menerima cawan teh itu Dan minum secegup Di bawah sinar matahari pagi Di antara kelopak matanya Sudah muncul kerutan Namun senyumnya yang mengiurkan Membuat perempuan setengah umur ini Kelihatan mempesona seperti dahulu Dia meletakkan kembali cawan teh ke meja Kemudian tertawa cekikik Katanya lagi Kau jangan terburu nafsu Biar Tachi memberitahukan kepadamu Setelah bangun tidur Bukan saja adik bunkimu Tidak datang kemari Dia malah sudah pergi Sejak tadi entah kemana Sambil menggeleng kepala Berulang kali Dia melanjutkan Kasihan Benar-benar kasihan Saudara cilik kita ini Masih menunggu terus disini Dengan tak sabar Ai Nona bunki memang kebangetan Masa pergi tanpa meninggalkan Pesan sepatah Katapun dengan kerlingan metu yang genit Dia tatap siusu Mendengar itu Siusu terperanjat Masa begitu pagi dia sudah pergi Mengapa dia pergi tanpa memberitahukan hal ini kepadaku? Apa yang terjadi dia memburu ke depan pintu Dia ingin memeriksa sendiri kamar sebelah Tapi pikirannya kembali tergerak Ahaha Masa pek Pohoi Hoa ini membohongiku demikian pikirnya Dia segera berhenti Ia membalik badan dan menuju ke depan meja Timbul rasa curiganya Meski sudah dipikirkan pulang pergi Namun ia tidak habis mengerti apa sebabnya Maobunki pergi meninggalkannya secara mendadak Selama berapa hari ini Dia percaya gadis itu telah jatuh ke dalam perangkap cintanya Bahkan terjerumus amat mendalam Apa yang dibayangkan gadis yang kolos itu setiap harinya adalah bayangan indah Masa mendatang bahkan dia hampir saja batal pergi menemani gurunya dan mau ikut dirinya Tapi sekarang dia telah pergi Peristiwa ini betul-betul mencengangkan dan membingungkan orang Siusu merasakan seperti kehilangan sesuatu untuk sesaat hatinya terasa hampa Kalau tiada mendapatkan sesuatu Mengapa bisa merasakan kehilangan diam-diam Ia tanya pada diri sendiri Apakah aku pernah mendapatkan sesuatu? Dan apakah aku sudah merasakan berharganya sesuatu yang ku peroleh itu? Kalau tidak, mengapa saat ini aku merasakan seperti kehilangan? Lagi pula perasaan ini sedemikian besar Tapi dengan cepat dia membelah diri sendiri Ah, tak mungkin Aku cuma merasa heran saja Mungkinkah dia tahu aku telah membohonginya Maka dia pergi tanpa pamit? Apakah dia tahu aku ini seorang musuh yang datang hendak menuntut balas? Bukankah aku bersikap demikian Kepadanya adalah karena ingin kutipu cintanya Dan sekaligus melukai hati ayahnya Persoalan tersebut berkecamuk dalam benak siusu Dan berubah menjadi tali mati yang sukar dilepaskan Untuk beberapa saat lamanya dia berdiri termangu dua seperti orang linglung Pak Pohui Hoa melihat keadaannya dengan tertawa cepikikan Coba lihat dirimu Saking gelisahnya hingga berubah seperti patung saja Mari, duduklah di sini Biar Tachi menghibur dirimu Kalau dia sudah pergi Kenapa cemas? Memangnya perempuan di dunia ini sudah mampus semua? Maupun kita lebih cuma seorang budak ingusan Apanya yang hebat siusu hanya tertawa Pikirnya, ku kira dia pergi Bukan dikarenakan mengetahui asal usulku Kalau tidak, Lim Ki Ching tak akan bersikap demikian kepadaku Maka senyuman yang menghiasi wajahnya pun semakin cerah Terdengar pelayan lagi berteriak Ayo yang hendak melanjutkan perjalanan lekas berangkat Hari sudah siang Kalau terlambat pasti akan kepanasan Kalau ingin sarapan, hidangan segera diantar Jangan ada barang yang ketinggalan Jangan lupa rekening penginapan Uang kecil diberi atau tidak tak Menjadi soal, Lim Ki Ching tertawa cekikikan dan mengajak siusu berbincang dua Kedua matanya mengerling kenit penuh arti Ketika pertama kali terjun ke dunia persilatan dulu Perempuan ini masih muda remaja Waktu itu suhengnya Seorang jago pedang dari Tiam Chong Pai Yakni Sien Kiam Jiu Si pedang sakti Cia Tian baru saja mati Karena tak ada yang mengawasinya Hidupnya lantas tidak terkendali lagi Selanjutnya meski ada sementara Waktu ia pun hidup prihatin Tapi tak lama kemudian kebinalannya Kambuh kembali Bahkan semakin menghebat Di antara sepuluh jago muda dalam dunia persilatan Paling tidak tiga atau lima orang Pernah melakukan hubungan intim dengan Pek Pohui Hoa Perempuan cantik umumnya Terutama perempuan genit macam Lim Ki Ching Mustahil hatinya tidak tertarik kepada pemuda tampan seperti siusu Akan tetapi bagaimana dengan siusu sendiri? Sudah barang tentu ia pun tahu akan maksud Tujuan Lim Ki Ching yang sebenarnya Meski dia benci pada perempuan yang tak tahu malu ini Tapi segera ia pun memberitahukan kepada diri sendiri Bahwa inilah kesempatan paling baik yang bisa dimanfaatkan olehnya Oleh sebab itu, dengan sikap seakan dua tak tahu apa-apa Dia mengajak Lim Ki Ching berbincang dua dengan gembira Hanya dalam hati ia selalu bertanya kepada diri sendiri Mengapa Bun Ki bisa pergi secara tiba-tiba matahari sudah tinggi di tengah angkasa Tiba-tiba si pelayan rumah penginapan mengetuk pintu dan masuk ke dalam Setelah meletakkan air teh, pelahan mengundurkan diri pula Meski pelayan tersebut berusaha keras mengendalikan diri Tapi tidak urung dia mengerling ke arah Lim Ki Ching Diam-diam ia menggurutu di dalam hati Anak muda ini betul-betul amat mujur Kemarin ditemani seorang nona Hari ini berkencan pula dengan seorang nyonya genit Beberapa saat kemudian Ia muncul kembali membawakan cawan teh Tujuannya tak lain hanya ingin memandang wajah perempuan cantik ini beberapa kejap lebih banyak Maklu musim semi, musim birahi Melihat kelakuan si pelayan, Lim Ki Ching berkerut kening Katanya sambil tertawa Aku berada di sini Tujuanku adalah ngomong-ngomong dengan tenang bersamamu Tapi coba kau lihat Tempat ini sangat bising Saudaraku, bila kau tak ada urusan Bagaimana kalau temani Tachi berjalan dua keluar Nanti kita mencari suatu tempat untuk minum arak baran dua cawan Setelah itu Dia tertawa cekikikan Lalu menyambung Aku paling suka melihat wajahmu waktu minum arak Kemarin setelah minum arak Wajahmu menjadi merah seperti titik seperti buah apel Makas Yusuf pun segera membayar kening kamar dan mengikuti Lim Ki Ching keluar Katanya dengan tertawa Hari ini aku akan menemani Tachi bermain sepuasnya Besok aku akan segera berangkat ke Hopak Di situ masih ada urusan dagang ayahku yang harus ku selesai Yang penting kita bermain sepuasnya hari ini Kata Lim Ki Ching sambil tertawa Bila kau benar-benar mau bermain sepuasnya dengan Tachi Besok Tachi pasti akan menjadi pengawalmu dan menemani kau ke Hopak Yusuf meliriknya sekejap Terlihat pipinya telah berubah merah Diam-diam ia mendamperat di dalam hati Betul-betul perempuan jalang yang tak tahu malu Dalam hati dia menyumpah Namun di luar dia berkata dengan tersenyum Bila Tachi mau bertindak sebagai pengawalku Sudah tentu aku akan merasa senang Setelah keluar dari rumah penginapan Sinar matahari gelang gemilang menyilaukan mata Waktu siusu berpaling Dilihatnya air muka Lim Ki Ching berubah hebat Ia ikut memandang ke sana Tertampaklah di tengah jalan sana Berdiri di samping kuda seorang lelaki tegap Dan sedang memandangnya dengan sinar matah Tajam Dia adalah satu di antara Cubos Yang Hui Si pedang sakti tangan kiri Ting Ih Ketika angin berhembus Ujung baju Chou Jiu Sin Ki yang berkibar Tiada hentinya Namun tubuhnya bagaikan patung baja Sedikit pun tidak bergerak Wajahnya juga kaku tanpa emosi Hanya kedua matanya memancarkan cahaya berkilat Setelah berubah air mukanya Senyuman manis lantas menghiasi wajah Lim Ki Ching Seperti biasa Pelahan dia berjalan mendekat Lalu menegur dengan tertawa Ting Suko Mengapa kau pun datang kemari? Bukankah kau bersama mau Aku telah berangkat ke Heng Chiu Ting Ih Hanya mendengus Sinar matanya masih terarah pada wajah siusu Dan menatapnya tanpa berkedip Melihat itu dianggiam siusu tertawa geli Pikirnya Tampaknya Chou Jiu Sin Ki yang ini Cemburu betul juga Segera Ting Ih menjengek Hektometer Memang sudah ku ketahui kau penujui bocah ini Makanya enggan turut kembali ke Heng Chiu Ting Suko Apa maksudmu berkata demikian? Kim Ki Ching menarik muka Kemana aku suka Kesitu aku pergi Memangnya siapa yang dapat melarang kebebasanku? Ting Ih memandangnya sejenak Kemudian tertawa Katanya kemudian Jitmu Ai Jangan kau marah Kembali siusu tertawa geli Menyaksikan kejadian itu Pikirnya lagi Tampaknya Chou Jiu Sin Ki yang merada jari kepadanya Ketika ia berpaling kembali Terlihat olehnya Lin Ki Ching juga sedang tertawa merdu dan bertanya Lantas ada urusan apa kau datang kemari Ting Ih melirik sekejap lagi ke arah Siu Yusu Kemudian katanya Sepuluh hari lagi Mao Toa Ko akan menyenggarakan suatu perjamuan untuk para Nghyong di kota Heng Chiu Kali ini dia telah mengundang semua tokoh ternama yang berada di tiga belas provinsi utara dan selatan sungai besar Oleh karena itulah ia suruh aku memberi kabar kepadamu Toa Ko, dia diakwatir kau main Main sampai lupa daratan Tergerak hati Siu Sum mendengar perkataan itu Buru-buru dia melangkah maju Ia menjura lebih dulu kepada Ting Ih Kemudian baru berpaling ke arah Lim Ki Ching Lim Toa Chi, katanya dengan tertawa Jika kau masih ada urusan penting Biarlah kemohon diri lebih dulu Kesempatan masa mendatang masih panjang Di kemudian hari pasti akan kutemani Toa Chi untuk minum arak selama tiga hari Setelah memberi hormat Dia lantas membalik badan dan berjalan pergi Agaknya Pek Pohui Hoa menjadi gelisah Serunya, kau titik kau tapi tiada kata lanjutannya Kemudian terdengar Cho Chiu Sin Kiam lagi berkata Toa Ko sedang menantikan kita di Heng Chiu Sayang jika kau lewatkan pertemuan besar tokoh dunia persilatan ini Siu Sum merasa geli bercampur senang Dia tahu setebal duanya kulitmu Kalim Ki Ching Tak nanti ia menahan dirinya dihadapan Cho Chiu Sin Kiam Apalagi setelah ditunggu Ting Ih Niscaya perempuan itu tak dapat datang mencari dirinya lagi Sebaliknya bila kelak dia membutuhkan bantuan perempuan tersebut Setiap saat dia dapat pergi mencarinya Berpikir sampai di sini Satu ingatan terlintas dalam benaknya Tanpa terasa ia tersenyum Setelah menyusuri jalan ini Waktu ia berpaling Tertampak olehnya lelaki berdandan Sebagai saudagar sedang mengikutinya di belakang Dia lantas mengangkat tangannya memberi tanda Lelaki itu segera bersuit memanggil sebuah kereta besar Setelah naik ke dalam kereta itu Siu Su berbisik Larikan keluar kota Kusir kereta itu segera mengayunkan cambuknya Dan melarikan kereta dengan cepat Siu Su berpaling dan bertanya Apakah tugas yang kuberikan kepadamu semalam Telah diselesaikan semua lelaki berdandan Saudagar itu memberi hormat lebih dulu Kemudian baru menyahut Hamba telah mengutus Song Siow itu segera berangkat ke Heng Chiu Tak sampai tiga hari mendatang Pasti ada berita tentang Maokau Siu Su manggut-manggut tanpa bicara Lelaki itu berkata lagi Si Gemuk Siow itu menginap semalam di sini Dia memanggil dua perempuan menemaninya minum arak Hingga larut malam baru pergi Ada tiga orang dari pasukan Tikisin Piantui Menuju ke timur kota Tanti tahu mengikutinya Entah mengapa tahu-tahu ketiga orang keparat itu sudah ditemukan mampus di luar kota Di atas badan mereka hanya terlihat bekas tusukan pedang Jelas kera kerja orang itu amat cekatan sekali Meski Tanti tahu coba melakukan pemeriksaan tetap tidak tahu hasil pekerjaan siapakah itu Ahm Siu Su bersuara singkat Ia tahu pasti pembunuhan tersebut adalah hasil kerja si Kling Sesudah berhenti sebentar Kembali lelaki berdandan saudagar itu melanjutkan ceritanya Sejak pagi tadi Oh Gemuk sudah berangkat pulang ke Heng Chiu Sedangkan manusia berbaju biru yang Kong Chiu perintahkan untuk diselidiki asal-usulnya Hingga kini hamba belum tahu dengan jelas Semalam baru saja kukuntit dia sampai setengah jalan Hanya sekejap dia lantas menghilang Kong Chiu, liai sekali orang ini Sudah lama aku Gusemgan berkecimpung dalam dunia persilatan Tapi belum pernah kujumpai jago cekatan seperti dia Siu Su tersenyum Aku sudah mengetahui asal-usul orang ini Tak perluka selidiki lagi Ketika dia berpaling dan melihat wajah Gusemgan menunjukkan perasaan kagum Sambil tertawa katanya pula Tahukah kau perempuan yang berada bersamaku semalam telah pergi kemana Gusemgan atau Gusimata tiga terbelalak Heran, sahutnya, semalam bukankah dia bersama Kong Chiu menginap di rumah penginapan itu? Ia tak pernah keluar lagi Oh Oh Siu Su berkerut kening dan merasa heran juga Lantas kemanakah dia telah pergi tanpa terasa ia termenung dan berpikir keras Sementara dia masih berpikir, Gusemgan berkata lagi dengan hormat Sekarang masih ada lima saudara yang menanti di rumah abu keluarga Ken di luar kota Bila Kong Chiu masih ada perintah, hamba segera akan menghubungi mereka Selama berapa hari ini kalian pasti amat lelah, kata Siu Su dengan tersenyum Dari sakunya dia mengeluarkan selembar uang kertas, tanpa dilihat segera diserahkan kepada lelaki itu Katanya pula, sedikit uang ini hendaknya kau terima untuk minum arak Gusemgan melotot, sambil bertepuk dada serunya nyaring Kong Chiu, apa artinya ini? Tempo hari engkau sudah memberi seribu tahil kepada kami Sampai sekarang pun uang tersebut belum kami habiskan Masa sekarang engkau memberi lagi? Kong Chiu, aku melakukan pekerjaan untukmu dengan berlarian ke sana kemari Bukan karena kami mengharapkan uang darimu Liang Xiang Jin, Liang Toa Ko menyuruhku mengikuti dirimu Maka aku menuruti perkataannya Coba kalau orang lain, belum tentu aku gusem dan sudi mendengarkan perkataannya Liang Toa Ko bilang kecuali Kong Chiu seorang yang betul-betul seorang enghiong di dunia ini Di kolong langit ini tak ada orang kedua Pada mulanya aku tidak percaya tapi sekarang aku percaya Cukup dilihat dari cara mutitik Siu Su tersenyum dan menukas ucapan lelaki kasar ini Hal ini tentu saja aku pun mengerti Cuma uang ini ada baiknya kau terima saja Meski kau pribadi tidak membutuhkannya Tapi anak buahmu mungkin membutuhkannya Akhirnya dah menyusupkan uang kertas itu ke tangan gusem gan Kemudian melanjutkan Aku pun ingin pergi ke rumah abu keluarga Ken untuk mi Liat 2 Sekalian hendak ku cari orang untuk menyampaikan surat kepada Liang Toa Ko Dan ketiga saudara keluarga Leong Suruh mereka segera berangkat ke Heng Chiu dalam 10 hari mendatang Gusem gan segera membusungkan dada dan berkata Sekarang kita sudah keluar kota Rumah abu keluarga Ken terletak tak jauh di depan sana Kemudian dia berseru pada si kusir kereta Hei, siau mau, cambuklah kudamu agar lari lebih cepat Sambil tertawa lalu dia berpaling dan berkata lagi Kongcu kusir keretaku ini kunamakan siau mau, mau kau cilik Coba kau lihat bagus tidak namanya? Hehehe coba lihat Betapa keras siau mau mencambuk kudanya Namun tak melukai seujung bulunya Mungkin mau gede saja belum tentu mampu berbuat demikian Siusu tertawa mendengar perkataan itu Ia mendengar si kusir kereta dengan bersemangat sedang mengayunkan cambuknya berulang kali Kuda pun lari terlebih cepat Gusem gan duduk di sisi kusir sambil membusungkan dada Menentang hembusan angin dari depan Ia kelihatan bangga sekali Meski pada saat ini dia berdandan sebagai seorang saudagar Namun tubuhnya dari atas kepala sampai ke kaki sedikit pun tidak memperlihatkan tampang seorang saudagar Sekali lagi si kusir mengayun cambuknya Kemudian membentak keras Tiba-tiba kereta itu berhenti Dengan cekatan gusem gan melompat turun membukakan pintu kereta dan menarik napas panjang Lalu hidungnya berkembang kempis sambil bergumam Ehem, harum, sedap sekali Entah dari mana anak-anak berhasil menangkap seekor anjing liar? Kongcu, apakah pernah kau makan daging anjing? Wah, harum sekali, kalau tidak percaya coba enduslah baunya Rupanya beberapa saudaraku sedang masak daging anjing di situ Siau mau, parkir keretamu di tepi jalan sana dan mari cicipi barang dua mangkuk Siusu tersenyum, dalam hati berpikir Penjaga anjing umumnya termasuk orang rendah dan kasar Namun banyak juga lelaki setia dan berbudi Sebaliknya kawan yang berpakaian rapi dan makan hidangan mewah itu HMM sejauh mata memandang Empat penjuru hanya semak tak belukar belaka Suasana sepi, tak kelihatan seorang pun Di belakang beberapa batang pohon yang liusana tampak ujung bangunan Mungkin disitulah letak rumah apu keluarga Ken Udara di luar kota memang jauh lebih sejuk Di tengah udara segar tiba-tiba terandus bau harum sedap merangsang selera makan Sambil tersenyum Siusu berkata Sering ku dengar bahwa daging anjing adalah daging terharum Maka dinamakan daging harum dalam daftar menu Meski begitu aku belum pernah mencicipinya Hari ini aku ingin turut mencicipi daging yang termasuk ini Hahaha titik kongcu, bukan hamba sengaja jual kecap Bila engka sudah mencicipinya Tanggung takkan suka lagi makan daging ayam, itik, ikan dan daging lain Kata gusem dan sambil tertawa terbahak Wah, rasanya titik ehm CKK-CKK suka runtuk dilukiskan Rumah berhala itu sudah lapuk dimakan usia Banyak kapur dinding sudah rontok Pintu gerbang yang semula berwarna merah Kini lantaran sudah terlalu tua telah berubah menjadi kuning Gelang pintu pun berkarat hingga berubah menjadi hitam Sambil melangkah ke dalam Dengan gembira gusem dan segera berteriak Hei kalian jangan cuma makan daging anjing melulu Ayo cepat keluar dan lihatlah siapa yang datang ini Siapa tahu suasana di dalam ruangan tetap sunyi Senyap tak kedengaran sedikitpun suara Dengan kening berkerut gusem dan segera memaki Kawanan anjing itu barangkali makan daging anjing Hingga lupa daratan dengan langkah lebar Dia segera masuk ke dalam Tampak di ruang tengah terdapat api unggun Di atas api unggun tergantung sebuah kuali Yang disanggah oleh tiga batang kayu Uap panas mengepul dari dalam kuali Dari sana pula bau sedap itu terendus Di kedua sisi api unggun itu bukan berduduk orang-orang yang mereka cari Melainkan dua orang kakek kurus kering dengan rambut dan jenggot Yang telah beruban semua Mereka sedang mengawasi daging anjing di dalam kuali Tanpa berkedip Pada tangan salah seorang kakek itu memegang sebuah buli-buli besar Yang cukup memuat tiga kati arak Mereka sama sekali tidak memandang sekejap pun akan kedatangan Gu Semgan Gu Semgan jadi tertegur dan berdiri mematung Mulutnya terngagal lebar Tak sanggup mengucapkan sepatah katapun Siu Su ikut masuk di belakangnya dan juga tercengang Kedua orang kakek itu mengenakan jubah pendek tatu yang sudah rombeng Meski di sana sini penuh tambalan Namun pakaian itu tercuci bersih, jenggot mereka yang putih terjulur ke bawah Sedangkan rambutnya yang beruban digelung di atas kepala Dan disunduk dengan sepotong kayu hitam sebagai tusuk kundai Setelah menenangkan hatinya, Gu Semgan baru melangkah maju Tegurnya, Toya berdua Apakah kalian melihat kemana perginya lima orang saudara kami Kedua kakek yang berdandan Tosu bukan Tosu itu saling pandang sekejap Kemudian tertawa Siapakah saudaramu itu sahut salah seorang Sekali lagi Gu Semgan tertegun Sahutnya, saudara duaku itu titik EHM Yang seorang jangkung kurus berdandan sebagai penjual obat Membawa sebuah kotak obat Yang seorang lagi berjenggot lebat Mengenakan baju hitam Orang ketiga berbadan gemuk Berperut besar kedua kakek itu sama-sama menggeleng kepala Salah seorang di antaranya yang berperawakan agak tinggi Sama duduk di lantai pun lebih tinggi Satu kepala daripada Tosu yang ceking Ia tertawa dan menjawab Tak seorang pun di antara orang-orang yang kau katakan itu Kuliat, sejak fajar tadi kami sudah sampai di sini Tak tampak sesosok bayangan manusia pun Mungkin orang-orang yang kau sebutkan itu sudah pergi semua Sungguh tiba-tiba Gu Semgan membentak dengan meti melotot Tapi kedua kakek itu hanya tersenyum dan tidak memandangnya lagi Salah seorang di antaranya malah mengambil sepasang sumpit yang panjang Untuk mengaduk dua isi kuali Gu Semgan melotot pula dan bermaksud membentak lagi Mendadak bahunya terasa kencang dan terseret mundur tiga langkah Waktu berpaling, dilihatnya sorot meti siusu menampilkan rasa curiga Seakan dua ada sesuatu yang membuatnya terperanjat Sejak masuk ke situ siusu lantas melihat kedua kakek itu bukan orang sembarangan Maka ketika Gu Semgan membentak Dia sengaja berdiri di kejauhan sambil memperhatikannya Dilihatnya meski pakaian yang dikenakan kedua kakek itu rombeng dan penuh tambalan Tapi telapak tangannya justru putih bersih Malah orang yang berperawakan agak tinggi itu memelihara kuku yang panjangnya hampir dua inci Dan bagian ujungnya melingkar Seketika hatinya tergerak Kemudian kakek yang lain menggunakan sumpit untuk mengaduk-aduk kuah daging anjing Ia menemukan peristiwa yang lebih mengherankan lagi Tubuh kakek itu pendek Sebaliknya kuali itu tergantung cukup tinggi Seharusnya uluran tangannya sukar mencapai kuali Tapi kenyataan, meski badannya tak bergerak Akan tetapi lengannya yang terulur itu seolah dua mendadak mulur lebih panjang berapa inci Hal ini membuat siusu sangat heran Masa di tempat ini terdapat seorang tokoh yang bertenaga dalam sempurna Begini demikian ia berpikir Perlu diketahui, waktu itu sudah mendekati musim panas Gusengan yang berdiri sejenak saja di tepi api unggun sudah bermandikan keringat Namun kedua kakek itu masih tetap tenang Dua saja sedikit pun tidak terasa kepanasan Hal ini jelas gejala khas seorang jago yang bertenaga dalam sempurna Siusu adalah seorang jago muda yang pernah memperoleh didikan beberapa tokoh lociampu dunia persilatan Tentu saja cukup mengetahui mutu kepandaian seseorang Maka ketika dilihatnya Gusengan hendak mengumbar hawa amarahnya Buru-buru dia maju ke depan dan menariknya Untuk sesaat Gusengan berdiri melongo dan tidak tahu apa gerangan yang terjadi Lu, tiba-tiba api unggun meletupkan segumpal bunga api Kakek itu cepat menyumpit gumpalan bunga api yang meletup ke atas itu dan segera dibuang ke lantai Setelah itu dia melanjutkan lagi pekerjaannya Mengaduk-aduk isi kuali dan menyumpit sepotong daging Tampaknya daging ini sudah masak Gumamnya, disuapnya daging itu ke mulut dan dikunyah dengan nikmatnya Siusu tersenyum, ia menyeret Gusengan ke samping Ia sendiri maju ke depan dan memberi hormat Katanya, permisi leti yang kedua kakek itu melirik bersama dan mengangguk Silakan setelah memperhatikannya dari atas hingga ke bawah Si kakek tinggi berkata lagi dengan tertawa Apakah ingin mencicipi daging sedap ini Siusu memandang sekejap, segera ia duduk bersila di tanah Sahutnya sambil tertawa, ingin Si memang ingin, tapi tak berani bilang Kedua kakek itu tertawa bersama dan lantas menyodorkan sumpit kepada pemuda itu Tanpa sungkan Siusu menyambutnya dan segera makan minum dengan lahapnya Gusengan terkesima menyaksikan tingkah laku mereka itu Terdengar si kakek ceking tertawa lagi sambil berkata Si cu yang satu itu apakah ingin kemari juga? Silakan makan seadanya Sorot matanya segera beralih ke arah Siusu Setelah menatapnya beberapa saat Ia berkata lagi sambil tersenyum Sudah puluhan tahun ku tinggalkan daerah Kang Lam Sungguh tak nyana orang-orang Kang Lam makin lama semakin tampan dan pintar Hal ini patut digirangkan Tapi Gusengan sedang mengurutu Kawanan anjing itu entah kabur kemana Sungguh mengemaskan dengan langkah lebar Dia segera berjalan keluar Melihat itu, sambil tersenyum si kakek ceking berkata Rekan si cu itu benar-benar seorang lelaki yang berdarah panas Setelah berhenti sebentar Tiba-tiba ia menghala napas panjang Kemudian lanjutnya Cuma saja dunia persilatan penuh dengan kelicikan dan kemunafikan Hati manusia sukar diduga Menjadi orang juga tidak perlu terlalu bersemangat Kalau tidak kita sendiri iangkan rugi Bicara sampai di sini Dia mengalihkan sorot matanya dan mengawasi kobaran api unggung dihadapannya Dia seperti melamun Tapi tak tahu apa yang sedang dipikirkannya Tergerak hati si Yusu Pikirnya ilmu silat kedua orang ini sangat liai Perbawanya pun luar biasa Jelas mereka orang yang punya asal-usul Tapi sekarang seperti sengaja menghilangkan jejak untuk menghindari sesuatu Entah apa sebabnya Bau sedap yang tersiar dari kuali berisi daging itu makin lama makin keras Makin mendidih baunya makin harum Kakek berperawakan tinggi itu tertawa terbahak-bahak Hahaha, kejadian sudah lama lewat Dipikirkan lagi hanya bikin hati duka Buat apa kau meniru kaum wanita dan memikirkan soal yang tak dapat dipecahkan? Selama belasan tahun, kau telah menjelajahi seluruh negeri Apakah timbunan salju di gunung Tiangpek, air beku di sungai Hekliong, pasir kuning di Saipak dan padang rumput di Hosei Semua itu belum dapat membuka pikiranmu Mari, mari minum arak sambil bernyanyi Hidup manusia berapa lama Mari kita minum seteguk Kakek yang lain juga terbahak-bahak Sambil memukul kuali dengan sumpit Dia bernyanyi dengan suara lantang Seusai menyanyi, mendadak tangannya berayun Sumpit panjang segera meluncur ke depan secepat kilat titik erat Sumpit itu menancap di dinding dan lenyap Daging dalam kuali terendus makin harum Ketika angin berhembus Kobaran api tertiup condong ke samping titik Diam-diam sius menghela nafas panjang Pikirnya, nyanyi bagai menangis Pahlawan menghadapi jalan buntu Tampaknya kedua orang ini gagah perkasa Tapi entah persoalan apa yang membuat hati mereka sedih Terima kasih